Pemirsa anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat meminta pemerintah serius membangun di sektor kehutanan serta memenuhi sarana-prasarana dan sumber daya manusia karena cukup luasnya lahan kritis yang ada. Pihaknya berharap dinas terkait memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mendapatkan data yang utuh. Pemirsa anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Tinsutini Bunyamin beserta Rido Budiman Utama melakukan kunjungan kerja ke cabang Dinas Kehutanan Wilayah 9 di Kabupaten Sumedang dalam rangka pembahasan rencana APBD tahun anggaran 2019. Anggota Komisi 2 Rido Budiman Utama mengatakan luas kawasan hutan di wilayah Kabupaten Sumedang yaitu 36.547,39 hektare dari luas wilayah daratan Sumedang seluas 152.220 hektare dan terdapat 3.775,59 hektare lahan kritis. Sementara di wilayah Indramayu terdapat 203.371,94 hektare lahan kritis, Rido menampakkan pemerintah harus serius dalam memperhatikan pembangunan di sektor kehutanan serta memenuhi sarana, prasarana dan sumber daya manusia karena cukup luasnya lahan kritis yang ada. Rido berharap dari Dinas Kehutanan ke depan bisa memaksimalkan penggunaan teknologi dalam menjalankan kinerjanya untuk mendapatkan data yang lebih optimal. Semakin hari lahan kritis bertambah bukan berkurang gitu ya. Sementara saya belum melihat visualisasi ya, foto udara yang pasti gitu ya, luasan, posisi gitu ya, sejauh mana kerusakannya. Nah rasanya dengan menggunakan teknologi, misalnya teknologi foto udara, menggunakan drone, dan teknologi sedenis, ini kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang kerusakan lingkungan yang ada. Sementara itu, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah 9, Aji Sumarwan, mengatakan dalam merehabilitasi lahan kritis, pihaknya sangat memerlukan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk dari DPRD Provinsi Jawa Barat untuk kinerja yang lebih optimal. Dalam merehabilitasi lahan kritis, masih perlu dukungan yang lebih besar lagi dibanding yang telah ada sekarang. Mudah-mudahan dengan kehadiran Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat ini, mendapat dukungan dari sisi penganggaran. KUMAS DPRD Provinsi Jawa Barat melaporkan. Dikaitkan dengan tugas fungsi.